Halo semuanya apa kabar kalian semoga baik-baik aja ya kembali lagi di govlogy di video kali ini di konten outdoor gear review seperti biasa di konten di video ini saya akan membahas outdoor gear baru ya untuk pertama kalinya di konten outdoor gear review ini saya akan review menjelaskan produk gear baru saya kuat hiking ya ini adalah tas atau backpack ya dari brand go summer gear ini tipe nya Kumo 36 36 liter ya ini adalah go summer gear Kumo 36 favorwave edition favorwave itu genre musik ya salah satu genre musik di era tahun 2011-an yang mengambil suara musik di era 80-an dan 90-an jadi nuansa musik itu nuansa retro dengan identik backgroundnya ya warnanya itu seperti ini warna-warna yang estetik ya sebutannya kalau nggak salah ya warna-warna yang seperti ungu pink ya warna-warna yang bisa dibilang pada saat era itu termasuk warna retro yang menurut mereka keren plastik aja gitu ya jenis identik warnanya seperti ini makin disebut dengan vapor ya atau vaporwave edition jadi kurun saya ini warnanya sangat keren aja sih unik beda dan ini basicnya dari go summer gear Kumo 36 ya yang berwarnanya lebih ke hitam dan ada strip garis-garis merah dan ya bener simpel aja sih kalau yang seri favorwave ini warnanya sangat terang sekali dan sangat ceria ya yang dominan warna itu warna ungu seperti ini ya go summer gear itu brand asal amerika ya berdirinya kalau satu sudah ada dari tahun 2004-2004 jadi udah sekitar 20 tahun 20 tahunan ya brand go summer gear ini ada dan produk-produk mereka itu lebih ke produk yang bisa dibilang super like atau ultralight ya jadi produk yang ringan yang produknya tuh khusus buat gear hiking ya ultralight hiking gitu ya seperti backpack ini salah satunya ya saya pernah pakai yang ukurannya lebih besar sedikit ini yang summer gear gorilla 50 atau 50 liter nya kayak besar gitu ya cuman 50 liter tapi ini menurut saya lumayan ringan beratnya tuh di 750 gram kurang lebih ya jadi nggak sampai satu kilo buat tas yang kapasitasnya 50 liter sedangkan yang pesan bergear Kumu 36 ini ini beratnya hanya 530 gram ya kurang lebih untuk 36 liter kapasitasnya perusahaan 500 gram itu udah ringan ya ya bisa disebut super light juga ya atau ultralight buat berat di 530 gram di 36 liter ini dan untuk lebih detailnya nanti ini saya akan coba atau saya unboxing dulu ya ini plastiknya ya karena kurang jelas kelihatannya ya jadi saat pembelian go summer gear Kumu 36 Vaporwave Edition ini ini sudah include ya bonus gitu ya bisa disebut include untuk bawaannya satu pembelian sudah dapat dengan ini gosammer gear buster wastepack ini kapasitasnya kurang lebih sekitar 1,5 liter ya di deskripsi nya dengan berat di 88 gram ini warnanya juga sama ya warna-warna favorit 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 edition-nya saya mulai reviewnya dari yang kecil ini dulu ya dari gosammer gear kusammer gear buster wastepacknya ini ya seperti ini kusammer gear buster wastepack ini tag nya ya kusammer gear tagless two more ini robic ya jadi ini material wastepack kusammer gear buster ini pakai custom woven 70d robic nylon ya bahannya jadi bahan robic itu menurut saya lumayan bagus ya lumayan dan cukup kuat ya buat dipakai sebagai gear outdoor sangat cocok sekali ya karena ketahanan bahannya itu bagus ya ini yang robic nylon ya ini standar nylon dan ini yang mipan robic nylon ya jadi misalnya terkena stretch atau goresan ini cukup melindungi ya jadi nggak nggak begitu cepat rusak atau sobek gitu ya ini ada ziparnya di bagian ini dengan tali nah seperti ini dan kapasitasnya satu setengah liter totalnya ya ada dua internal mesh pocket ya mesh bahannya dan lentur elastis seperti ini ya jadi ini kusammer gear bumpster wastepack untuk ukurannya ini panjangnya 26 cm untuk tingginya 14 cm dan beratnya 88 gram ini ada wastepack adjustable nya gitu ya ini bisa diatur menyesuaikan dengan badannya dan nanti pastinya ini akan saya coba gimana ketika dipakai dan si belakangnya juga nih ada buat penyimpanan lagi jadi ada dua zipper ya ada dua internal room gitu buat penyimpanannya di depan dan di belakangnya ini seolah ani selamat menikmati selanjutnya mereview GOSAMER GEAR KUMO 36 FALFOR WAVE EDITION jadi seperti ini lihat dulu seperti biasa ya ada GOSAMER GEAR TECHLESS NUMOR dan bahannya juga sama ya pakai aerobik kalau untuk bahannya yang di bagian atasnya ini ya custom 70D aerobik nylon kalau yang di bagian bawahnya ini ini sedikit lebih tebal ya bahannya itu custom 100D aerobik nylon ini 100D yang atasnya 70D aerobik nylon otomatis yang bawahnya lebih tebal sedikit ya biar lebih kuat gitu ya ketika menahan beban bawaan dan ketika diletakkan di rumput atau tanah gitu ya biar gak gampang sobek ini ada ini ya dilepas dulu sama saya jadi ya tipenya KUMO 36 ada tulisannya disini dibaca dulu ya deskripsi GOSAMER GEAR KUMO 36 ya 36 liter ya kapasitasnya total kapasitasnya 36 liter ada dapat face belt ya ini face beltnya sebutannya ini bisa dilepas juga dan nanti akan saya contohin ya large ya external pocket di bagian depannya ini strong robic nylon robic ini emang bahan yang termasuk bagus banget ya buat gear outdoor dan bisa dilepas ya seat light backpadnya nah ini backpad di dalamnya ini nah itu backpad bisa dilepas sebagai jadi alas duduk juga ya nanti saya akan coba contohin ada tali-tali ya di bagian pocketnya ini cordnya atau tali gitu buat ngencengin misalnya nyimpan sesuatu disini ya misalnya tracking pole dan lain sebagainya bisa dikencengin kayak semacam flip seperti ini buat pengunciannya dan ini ada mesh pocket large yang termasuk besar ini kapasitasnya ya mungkin sekitar 8 liter ya atau 5 liter deh 5 liter kurang lebih untuk bagian luarnya ini jadi ini bisa buat nyimpan gear juga yang lain sebagainya yang di pocket bagian sini buat nyimpan botol biasanya sih untuk bagian dalamnya kalau kelihatan seperti ini ya tidak ada tempat penyimpanan untuk water blader gitu cuma ada tempat buat gantungin water bladernya disini ya ini ada tagnya jadi hanya polosan gitu aja gak ada pot atau saku-saku lagi di dalamnya biasanya sih kalau backpack itu ya ada saku lagi bagian sininya tapi ini gak ada jadi misalnya ada pakai water blader water bladernya tidak ada sakunya atau pocketnya gitu jadi udah letakin gitu aja biasa sih oh iya ini water blader bisa ya karena ada ada bolong disini yang tembus ke bagian bolong ini oh iya dan saya ini ukurannya yang ice ya karena torso ice juga masih bisa dengan saya tinggi di 176 cm jadi 176 sampai 165 masih oke sih pakai size torso size oh ini ini bagian saku-saku nya ada zipper di bagian depannya ini gitu aja sih gak ada bagian apa-apa lagi atau saku-saku cuman yang kosong polos itu aja dalamnya ini ada buat semacam ya buat karabiner gitu lah ya kantungnya sesuatu biasanya sih tali cord gitu ya buat di custom lagi lah gimana ini bisa buat sebagai itunya kantungannya dan ini ada pegangannya gitu ya total kapasitas kursator gear kumo 36 ini di 36 liter ya untuk di main bodinya atau bodi utamanya ini ya yang di dalamnya ini itu kapasitasnya di 28 liter sedangkan untuk di pocket-pocket atau mesh pocket ya saku-saku di bagian luar dan di face belt seperti ini ada dua kiri-kanan ini ada pocket buat penyimpanan botol kiri-kanan juga sama ya itu totalnya di 28 liter jadi totalnya yang di luar di 8 liter dan di dalam 28 liter totalnya di 36 liter ya dan menurut saya buat total 36 liter kapasitasnya ini sudah cukup ya dengan perulatan yang pastinya ultra light dan compact ya untuk di face beltnya ini ini ada mesh pocket gitu ya yang elastisnya menurut saya dan ini ringan banget juga ya ini tuh bisa dilepas ya seperti ini ini ada semacam kayak pengaitnya gitu jadi misalnya dipakai enggak ya mau dipakai harian pun ya atau day pack gitu ini misalnya face beltnya ini enggak begitu perlu ya bisa dilepas ya karena ya lebih nyaman juga gitu lebih simple kalau dilepas jadi seperti ini settingan tanpa face beltnya jadi dipakai buat die pack pun buat harian masih bisa ya lebih nyaman aja gitu untuk sistemnya itu ada sheet pad atau foam pad sebutannya ya yang biru ini itu juga bisa di keluarin ya seperti ini dan ini tuh berat foam padnya sekitar kurang lebih 30 gram ya kurang lebih ya 30 gram an bisa dilepas sangat simpel ya karena ini backpack bersama gear combo 366 ini jenisnya frameless ya jadi tanpa aluminium frame di dalamnya itu sebagai rangkanya gitu jadi ya kalau ketika tidak pakai foam pad seperti ini ya dia apakah gampang ini ya enggak ada penyangganya gitu jadi enggak bakal enggak kuat gitu jadi buat kenyamanannya kusam bergear bikinnya dikasih foam pad atau sheet pad seperti ini jadi ini foam pad bahannya foam atau busa gitu dinamain sheet pad juga karena ini nanti gunain fungsinya untuk dudukin gitu ya alas duduk gitu lah biar empuk nah ini jadi salah satu fungsinya ketika udah di campsite ya tempat camping gitu mau duduk ya tinggal pakai ini aja biar empuk gitu tanpa perlu bawa-bawa kursi lagi soldernya ini ya di bagian buat lengannya ini pundak ini ada flipnya gitu bucketnya gitu ya flip agak gini dan ini ada semacam alat tiup gitu ya buat emergency lumayan itu ada dua pocket botol ya sakus-sakus buat penyimpanan botol air bingung tapi ini kurang lebih size-nya itu mungkin ya kalau pakai size yang Indonesia yang botol aqua yang diameternya seperti ini ini diameternya kurang lebih sekitar 8 cm ya ini kebesaran sih ya ini gak bisa muat di sini di botolnya daripada nih yang di sobek ya pocket buat penyimpanan botolnya ini saya udah punya ya udah beli water bottle dari brand lifewater ini tuh yang size-nya yang 700ml ini lebih compact diameternya lebih kecil ini sekitar 5 cm jadi ini lebih compact dan cocok ini di 700ml kapasitas botolnya jadi ini memang summer gear ya pasti karena ini brand america dan ya pastinya mereka buat market america sendiri ya dan di amerika sana kan ngejual ya botol air minum dari brand lifewater ini yang size 700ml dan saya juga ada yang brand dari smartwater ini juga sama 700ml tapi kalau untuk diameter botolnya si smartwater dia lebih besar diameter botolnya dia lebih slim yang lifewater ini saya coba dulu ya saya sih lebih cocoknya pakai botol dari brand lifewater ini seperti ini ini mesh pocket bagiannya mesh karena transparan bentuknya dan elastis sini ada elastis seperti ini kita dipakai pasang buat nyimpan botol air minum cocoknya 700ml kalau yang 1l ada juga cuman lebih besar dan mungkin lebih berat kurang nyaman aja kayaknya kalau untuk yang smartwater saya cobain walaupun lebih besar diameternya mungkin sekitar beda dikit sekitar 6cm mungkin masih bisa juga masih bisa ya sekarang lebih sekitar 6cm lebih besar sedikit dan masih bisa sih seperti ini jadi penggunaan atau fungsi pocket di bagian shoulder ini buat penyimpanan pastinya pocket botol air minum ya dan misalnya buat di Indonesia pasarnya botol yang seperti ini sangat sulit mungkin enggak ada khusus botol air minum yang ukuran lightwater dan spotwater ini ya mungkin bisa cari yang merek lain gitu ya botol air minum yang atau yang yang slim-selim gitu yang elastis seperti dari brand knockout doors ini diameternya kurang lebih sekitar 30cm 30cm 30-25cm seperti ini sudah masuk semua set up ketika sudah full ini dari strapnya bisa dikejarkan lagi disini beratnya itu di 9,3kg jadi masih comfort dan menurut saya berat segitu nyaman 9kg untuk load capacity kapasitas beban maksimalnya di deskripsinya disebutin maksimalnya di 12kg kalau comfortnya atau nyamannya beratnya itu minimal di 9kg itu nyamannya kalau maksimal beban maksimalnya hanya 12kg jadi kalau di atas 12kg menurut saya bahaya dan tasnya lebih cepat rusak jadinya jadi ya 12kg kurang batas beban maksimal pepek gusamber gear kumo 36mm nah tidak 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 selamat menikmati ya setelah tadi sudah unboxing dan review Summer Gear Kumo 36 Favorwave ini ternyata ini backpack benar-benar keren banget sih ya yang pasti selain nyaman ya yang saya rasain dan materialnya bahannya kualitasnya semua itu bagus banget ya per quality-nya dan tingannya itu untuk backpacknya yang beratnya hanya 530 gram dengan bahan Robic Nylon ya dan last bagnya dengan berat di 88 gram sama dengan bahannya Robic Nylon juga saya ini salah satu frameless ultralight backpack yang sangat keren aja sih menurut saya ya tinggal dipakai aja nanti saat hiking experience rasanya mungkin lebih berasa nanti ya tapi ketika saya pakai sekarang pun ini sudah berasa nyaman ya karena ultralight tadi dan beban yang gear yang saya bawa pun pastinya gear yang sudah ultralight ya yang compact juga jadi total maksimal tadi total weightnya di 9 kg lebih 9,3 kg ya mungkin ketika saya tambah bahan makanan ya bisa menjadi 10 kg ya tapi itu masih nyaman sih ya 10 atau 9 kg tapi asal beban maksimalnya gak boleh sampai 12 kg dengan banyak beberapa pocket ya kelebihannya jadi bisa sangat memudahkan ya buat menyimpanan logistik air minum atau aluminium ya dan saku di belakangnya pun lumayan besar buat menyimpan ya bisa menyimpan makanan lagi dan gear lainnya yang compact yang masih kecil ya jadi segini aja terima kasih telah menonton semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton selamat menikmati